Terima kasih telah menonton 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 Malahan kalau hujan Samson main hujan-hujanan Terima kasih telah menonton Ya, ibu Pakaian yang dikasih bakal Samson Adik Samson simpen di lemari kayu Kok manggilnya unyak, ibu, tante Manggil aja mama, ibu, 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 ibu Kok unyak, ibu, 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 ibu Sekarang pikir yang dalam-dalam Terus lu konsentrasi Terus lu ingat-ingat lagi waktu lu kecil Siapa yang kira-kira teman lu yang paling deket Aduh, ya gak ngerti, gak ngerti, gak ngerti Kemarin bapak bilang begini, sekarang berubah lagi Gimana sih, liat apa bingung Tau pusing, aduh pusing Bagi dia panggil lagi si anaknya Bukan begitu, gue kepengen anak gue Seperti biasa lagi Si Samson yang lu tuduh mau memperkosa lu Sebenernya, dia mau nolongin lu Dia baik bener-bener amai lu, dang, ya Dia memperkosa liat Aduh, gimana gata keputin Aduh, kepengen, kepengen, kepengen Bapak, apa di gimana sih, anak dibikin kateruan begini, ah Duh, kepengen, kepengen, ingetan seperti biasa, don Gak bisa, pi Sementara ini si Dahlia tuh udah yakin Kalo Latif tuh Samson, gara-gara apa Gara-gara tiap hari papi tuh nyokokin pikirnya Dahlia Latif tuh Samson, Latif tuh Samson Nah sekarang anak udah yakin, mau dibalikin lagi keyakinannya Lama-lama kan bener tuh anak, gila Tapi gue bisa pergi mana dong Itu dia, pi Mami lagi ngusahain gimana caranya si Samson tuh mau nemuin Dahlia Soalnya yang tau, masalahnya Dahlia kan cuma Samson Sampai rumah Ya Allah Lu gila hamba Allah Hamba gak kepengen anak hamba Hilang ingetannya selamanya Kan risalah nambak ya Allah Tolong ya Allah Eh Samson Pake aja gak apa-apa Sandal Samson kotor Gak apa-apa sayang, kamu pake aja sandalnya Ini kan rumah kamu juga Sayang Samson datang Ada Samson, Pa Papa Kamu duduk disini dulu ya sayang Sayang Tunggu sebentar ya Sayang Papa 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 Terima kasih Samson Kamu mau datang kesini Karena kamu mau terima orang tua yang sudah berdosa ini Berhubung papamu ke kantor Nanti kamu sama melihat kamar kamu ya Pak Riko Emangnya Samson punya kamar di rumah nih Oh maksud Pak Riko Kamar Samson, kamar yang tempat kemarin Samson disekap Oh bukan, bukan Ini kamar pribadi kamu Kamar pribadi Pak Riko Iya Samson Jangan panggil saya Pak Riko ya Iya Iya Mbak B Mbak B Iya Mbak B Oke Mbak B pergi ke kantor dulu ya Iya Mbak B Mbak B Mbak B kok mau pergi Tapi Kaga ngucapin Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Salam Samson heran Kalau dilihat umurnya udah tua Tapi kagak biasa ngucapin Assalamualaikum Astagfirullah Assalamualaikum 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 Sayang ini kamar kamu Masya Allah Ini kamar mewah bener Mungkin seperti kamarnya Raja Pir Aon Tapi kok banyak mainan-mainan anak-anak kecil Ini mainan anak-anak sampai dewasa Sengaja kami simpan Untuk kamu Sebagai tanda bukti Bahwa kami selalu merindukan kamu Samson Dan mama selalu berharap Kamu bisa berada di tengah-tengah kami Karena mama yakin Kamu itu masih hidup nak Makanya kami terus berusaha mencari kamu Samson Mama tahu Mama tidak bisa memaksa kamu Untuk tinggal disini selamanya Karena Ada orang tua angkat kamu yang sangat menyayangi kamu Sekarang terserah Samson Samson yang atur waktunya Misalnya Samson bisa tinggal disini seminggu Kemudian seminggu lagi di tempat orang tua angkat kamu Insya Allah Tapi Sebelumnya Samson mohon maaf Samson ingin tanya Katanya Nya Ami Babe Punya anak yang sekarang sekolah di luar negeri Kalau emang benar begitu Berarti Samson punya adik Sebenarnya anak kandung mama dan papa Itu hanya kamu seorang Yang kuliah di Eropa itu adalah anak angkat kami Anak angkat Benar sayang Buset dia ada si manap mati udah gue udah Duh mana kemariin lagi jalannya Untung Chris gua gua mandi air kembang Halo Kenapa aja Kenapa aja Kenapa aja Kenapa aja kemari-mari nyari si Jamal Aku mau apa Apa urusannya sih Mana banyak nyamuk lagi Ini urusan gue bapak urusan dong ikutin aja mohon gua pergi kemana sih iya iya bos tapi bun lebar banget nih kalau gua jual duitnya gua bakal pacaran sama si ayah yang jana kurang ajar bos miun nggak ada perempuan lainnya cuman bini gua jadi godain hehehe jana mana nih ya jana mana lagi ya jana bininya si jamal idola gua samit gue pengen mati buru-buru kali bos jamal bos maaf bang manap maaf saya nggak sengaja bang manap maaf bang manap saya nggak sengaja bener-bener minta maaf bang manap eh gua agak bakal marah biar lu samit lima kali gua nggak bakal marah kalau lu mah bener bang manap agak bos-bos biasanya kalau ketemu jamal mulu tapi kayak gedeh eh 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 lo baju baru nih mah boleh dibeliin bang manap sama bapaknya si samson boleh dibeliin juga lu kan nggak sih lu kan nggak contoh ini sepatu matelana lunggung piang begini biar bisa seimbang lu lihat ini gua di selesai nih yang namanya boleh dibeliin saya tinggal pakai aja bang manap ini juga bajunya kegedean tangan saya jadi hilang hahaha hahaha kenapa sepatunya pakai sepatu kuda jangkak ini jadet 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 barang ini jangan mau manap namanya orang bule-bule kalau gede pakai ntar jadi dosa buka aja buka pakai biasa aja lu nggak pantas jangan jangan-jangan Bapaknya si samson nanyain bang manap ngapain aku peneng tahu hahaha 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 Mama ada berita gembira buat kamu. Ada berita HP-nya. Sepertinya Jahra mau menerima lamaran Mama buat kamu. Astagfirullahaladzim. Njamu lamarin Jahra bakal Samson. Iya. Kamu itu kaget atau terlalu senang? Misi, Bu. Ini perlengkapan marinya dan Samson udah siap, Bu. Baju sama anduknya. Iya, kamu taruh aja di situ, ya. Oh, iya. Misi, Bu. Sam, Mama mengambil keputusan ini karena Mama bertemu langsung dengan Dahlia. Setelah melihat sikap dan perilakunya, Mama dan Papa yakin bahwa yang lebih pantas menjadi pendamping kamu adalah Zahra. Samson. Yaudah, Samson mandi aja dulu, ya. Kamu keramas juga. Rambut kamu udah berantakan kayak gini. Ya, sayang, ya. Mama tinggal dulu. Ya, Allah. Kenapa sekarang semuanya jadi begini? Tolong hamba, ya Allah. Setelah, ya Allah. Lajim. Jamal, kok lu gak ngomong sama gue? Kalau si Samson tuh udah ketemu orang tuanya yang asli. Terus kenapa? Hah? Sebenernya, Mama, gue mau minta maaf sama lu. Selama ini gue udah buat kesalahan sama lu juga sama si Samson. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya Dahlia anak gue cocoknya sama si Samson. Jadi begitu ceritanya? Enak. Bener-bener gak punya malu lu. Berapa tahun yang lalu lu telah menghina keluarga gue, termasuk anak gue, si Samson? Sekarang lu baya sama gue? No way! No way! Gue tau lu, lu masih kesalah sama gue, kan? Saudara-saudara! Saya minta kumpul semua di sini. Saya mau bicara. Saudara mana? Dengar saya bubicara. Saudara tau? Baju yang saya pake, termasuk ampen sepatu, semuanya si rumah tangga. Ini asri buatan Paris. Tau Paris dimana? Paris deket Orlandia kan? Eh, orang miskin jangan nyampur sana. Aduh, 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 aduh. Saudara manap denger ya? Biar saudara melas, nangis air mata darah, tidak akan serestui anak saya bergaul mesi Dahlia. Karena sedikit lagi, ribuan perempuan cantik yang akan melamar si Samson. Dengar? Budek lo. Sedikit saya kasih pantunap. Jangan suka makan papaya. Papaya busuk, kiram bengsin. Jangan suka sok jadi orang kaya. Sekarang lo miskin. Kasian deh, miskin. Eh, jangan liatin. Tuh, kalau liatin orang susah. Sombong, taruh di alu. Sombong lo. Di pohon ada burung tekukur. Tekukur? Aku. Bos. Tekukur. Tekukur. Cik. Pak, kita harus segera mencari beberapa guru private profesional untuk memberikan pelajaran khusus untuk Samson. Benar, Ma. Kalau bukan Samson, siapa lagi yang akan meneruskan usaha kita ini? Ma, Papa sangat bahagia sekali. Kita bisa berkumpul sama Allah kita. Andai kata, Tuhan sekarang memanggil Papa. Papa udah tenang. Papa ini ngomongnya kaya mau mati besok aja. Jangan ngomong gitu ah, Mama gak suka. Yang penting sekarang kita bagaimana membahayakan Samson. Jika begitu, kita harus segera melamar Sarah. Iya. Yaudah, nanti Papa telpon Mama lagi ya. Yaudah, dadah sayang. Samson, kamu kan sekarang sudah mandi. Bagaimana kalau kita makan sama-sama? Kayaknya Samson mesti pulang dulu. Soalnya tadi Samson belum pamit. Takutnya, nyak babe Samson, padi bingung nyariin-nyariin Samson. Nanti biar sopir yang nganterin kamu. Tapi sekarang kita makan dulu ya. Terima kasih banyaknya. Tapi Samson masih kenyang. Yaudah. Tapi besok atau lusa, kamu kesini lagi ya. Insya Allah. Hah? Usah ada mau ngelamar rinti buat Samson? Kalau gitu kan cepet dong, Alfonso. Lima tahun dibacaran menti, tapi orang tuanya gak berani ngelamar rinti. Kenapa ya? Ini gak suka? Dilamar Ibu Sarah. Mbak, Jara yakin Samson juga pasti keberatan dengan rencananya Ibu Sarah. Karena Jara tahu di hati Samson cuma ada Dahlia. Dahlia itu cinta sejatinya Samson, Mbak. Walaupun sekarang Dahlia lari terus-terusan menghindar dari Samson. Nanti cepet-cepet ketusin Alfonso. Kenapa ya? Apa pikir sih memang itu sengaja? Karena itu suka misi Samson. Abah, hubungan Jara sama Alfonso jadi retak begini, itu gak ada hubungannya sama Samson. Walau Jara akui, Jara terlalu memberikan perhatian lebih sama Samson. Mungkin itu yang membuat Alfonso jadi sakit hati sama Jara juga sama Samson, Mbak. Zara. Ini kalau Abah boleh tahu nih, sebenarnya di hati kecil itu ada gak sih rasa cinta sama si Samson? Udah keluar masuk kampung, keluar masuk pasar, Agak ada duit, gimana caranya nih? Lu sih duit dari pari, kok di abis-abisin? Boros sih lu kayak muka lu Lu yang boros juga lu, bang abis-abisin Sekarang gimana caranya dapat duit? Nah... Apaan? Gua ada ide, men Eh, sini, sini, mat Mas, mas Kita kerja sama yuk, mas Ini saya ada duit Rp15.000 Abang main aja Supaya orang-orang ngumpul, bang Aduh, monyet saya kabul Gak tau kemana larinya Gak lepas jah Gini aja, Matt Kita atur aja Lu yang jadi monyet, Matt Gila lu Masa gua jadi monyet Lu aja jadi monyet Pancet lu lagi Gak apa-apa lah, Matt Karena dari struktur muka lu Memang lu mirip, Matt Sepintas lu mirip Sun Gokong Lu mirip? Iya Ya, Matt, ya Gak deh, dibuat duit Gak apa-apa jadi monyet Gak monyet, lu Gimana jadi-jadi sekarang? Mas, dipegang Ini Rp15.000 ya Oke, sekarang coba bunyiin Bunyiin Ibu, ibu Gak apa-apa Gokul 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 Eh, Latif, lu sadar gak sih? Gara-gara lu tuh yang kebelet kawin sama Dali ya, Mbak Belia tuh jadi utang, dimana-mana utang, dimana-mana utang. Mana yang buat calon gubernur aja dipake lagi. Nya gak tau deh nih, Mbak Belia nanti jadi gubernur apa enggak nih. Nya, Mbak Belia, gak gua jadi pikirin, kenang aja. Ntar kalau Latif jadi nikah medali ya, Latif bakal balikin tuh uang Mbak Belia yang bertumpuk tuh dua kali lipat. Eh, kodok nyender, maksud NTHP. Nya, sama Mbak Belia, kenang aja. Jadi begini nih, si Dali ya kan, Anak atu-atunya Bang Manap, iya kan? Nah, ntar kalau Latif jadi nikah, amin nyai Dali ya, ya. Ntuh tanah yang seribu meter, bakal Latif geragotin, abis semua, bagi tiba-tiba tiga. Supaya lu tau ya, Tip, duit yang beli tanah itu, uang pinjeman dari gue juga, tau loh. Astagfirullahaladzim, ngapain jadi begini. Paling kagak kan balik modal, Be, iya kan? Balik modal. Modal kagak balik, gila loh. Stop! Ah, sekarang saya akan buktikan, teman saya akan kasih obat ini, dan dia akan berubah jadi monyet. Sekarang nih. Ya udah. Yang bener loh. Alah udah. Ah, ayo minum. Bapak buktangan. Kalau gitu kita hitung bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Wintan. Stop, 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 stop. Balik, 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 balik. Nah, supaya lebih mantap lagi, kita sabar, Sarimin. Kita pakein topeng ini biar lebih mantap. Kompong tangan lagi. Sarimin, jalan lagi. Muzik. Oke, kalau kita siapa yang mau beli obat, supaya, ya oke, membeli obat, ya silahkan seribu, seribu. Enggak apa-apa, seribu, ada lagi siapa? Mari, 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 mari. Iya, seribu, iya, sebentar, nah. Bumparo. Ini yang ada kasih pinjem. Terakhir. Ingat ya, terakhir. Alhamdulillah. Akhirnya lah, tidak nape-nape. Jadi juga nih, ke medalinya. Akhirnya. Jadi juga main tumpukan-tumpukan, ambil nyahidah liye. Bumparo, terima kasih banyak ya. Thank you, thank you, perimot. Oh, daling. Nyah, babi. Jadi juga awi. Siang, om. Nah, selamat siang. Zahra, temenin Alfonso ke dalamnya. Iya, bapak. Shh, eh, ingat. Ngomong baik-baik. Jangan sampai tersinggung. Iya, bapak. Zahra, ada yang mau gue omongin sama kamu? Asalnya inti tahu ya. Ini juga kalau bukan karena jahra, yang bujuk anak untuk kasih inti pinjem, gak bakalan dikasih. Ngerti? Latif gak salah denger, omparo. Kenapa jadi jarah. Si jarah yang minjemin untuk duit. Baik juga tuh anak. Iya. Ini jadi bingung. Kok apaan sih, Fosok? Kalau mau ngobrol di dalam rumah aja. Kenapa? Kok lo jadi takut sama gue? Gue, gue gak takut sama lo. Besok gue harus semesteran. Jadi, malam ini gue harus belajar. Zahra, gak bakalan lama kok. Yaudah, sekarang lo masuk mobil. Gue gak bakalan milik lo. Apa lagi dong, Masuki? Bikir gue jadi monyet. Bikir gue jadi monyet sekalian. Masa koceng gak bisa dong. Kembali si lo. Bikir mana? Bikir mana? Ini kutubku pergelangan jalan. Lo mau ngurang maldi Darwin dulu? Sekalian jadi monyet sekalian. Nah, itu dia tuh bang. Orangnya bang yang ngajemen pasar tadi tuh bang. Itu bang bener bang. Orangnya itu. Iya, betul. Oh, ini dia orangnya yang ngerampas mata pencarian gue. Sebagai gantinya, mata lo gue congkel dua-dua. Tapi, Mat, pakaiannya lucu nih. Habis pawai kali. Ada apa kisah anak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Eh, kamu lapa omong sih ya? Aduh, ini kayaknya bahaya nih, Jack. Iya, iya, iya. Mendingan kabur deh. Bapak, kita perbicu dulu ya. Iya, iya, iya. Aduh, degol gue, aduh. Luar lo, ayo. Luar, luar lo. Komet, Kojek, lo kenapa ya ketakutan begitu? Samson. Kapan lah ya siapri, dong? Aduh, gila, bener-bener jadi orang kaya, Sam. Sam, kalau lo kaya, lu masih kuat ya, Son. Hah? Masih kuat? Iya. Emang kena hape lo nanya, gue masih kuat APK agak? Kita mau dirampok, Son. Para duit kita tinggal segini-gini, Son. Kalau kita gak pampu lagi, Son. Udah, udah. Udah, udah. Coba gue lihat, eh. Son, kita dumpang di mobil lainnya. Udah, udah. Dumpang. Udah, udah. Cari aman, cari aman. Masuk, mas. Muka, gila, rampok. Astaghfirullahaladzim. Rahasia-rahasenya saya pernah tahu nih, muke pada nih. Kejualannya satu ini nih. Yang lehernya tenglek nih. Abang-abang yang kemarin kan? Kenapa abang-abang masih pada dendam ame Samson? Jadi gangguin temen Samson. Oh, jadi lu rupanya temen tuyul yang berdua tadi? Nah, tolong apa patut, siap. Dan, luar, luar, luar! Tidere, luar, luar, luar! Teng-teng-teng-teng-teng, hebat tuh gak kok berlama dulu, apa yang ini? Si Teng-teng anak nakal, kasihan mukanya mencong. Orang seperti ini nih yang jadi sampe masyarakat, emang kudu dikasih pelajaran. Zan, udah sini Zan. Zan. Zan, nyak sama babe lu setuju bener, ame rencana orang tua asli lo. Yang mau ngejodin lu ame neng jahra. Lu kan tau sendiri, neng jahra tuh baik banget ame keluarga kita. Iya nyak. Samson juga tau kalo neng jahra baik ame kita. Tapi Samson cintenya cuma ame dahliye. Dan Samson kagak bisa ngeliat dahliye kayak begini terus. Kalo dahliye begini terus gimane? Ape lu masih ngarepin diye. Nyak. Masale jodoh cuma Allah yang punya kuase. Tetapi walaupun Samson kagak pernah tau siapa jodoh Samson sebenernye. Demi Allahnya. Samson kagak bisa ngianatin dahliye. Tapi Dahlia itu udah ngianatin lu son. Malahan dia terima lamaran orang kota. Son. Lu temuin Dahlia di tempat biasa ya. Yang waktu lu sering ketemu sama Dahlia waktu lu masih anak-anak. Nyak tunggu disini. Tapi inget. Jangan sampe babe lu tau kalo lu nemuin Dahlia. Iya. Samson pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Ada cewek idola gua tuh. Ngapain sendirian ya? Hehehe. Pasti nungguin gua nih. Ngajak nonton cokek. Halo Cayang. Hahaha. Uh. Ngapain sih lu kesini pergi sana? Ntar ya ga ada orang ngeliat bisa fitnah. Hah. Gak apa-apa orang nyebar fitnah. Biar Bang Jamal marah. Nah yayang dicerahin. Nah bebas deh kita pacaran. Ngaco aja lu. Pergi sana. Aduh sayang. Hehehe. Kau gitu sayang. Ayo dong ya. Pergi sana. Astagaladim. Gua udah cari teman-teman. Ternyata bini gua malah lagi enak ngobrol sama si Miun. Jangan-jangan bini gua emang demen sama si Miun. Mana bini gua atu-atunya. Kalo bini gua udah ngobrol sama si Miun. Bisa-bisa gua jadi muda tua. Ayo dong nyeng. Tonton cokek ya. Hah. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Mampus lu. Dari dulu apa sekarang lu ya. Amam begini gua masih dimana aja. Injamah. Katanya dia mulai sakit-sakitan. Sekarang gua sakit. Besok gua mati. Ini setannya datang nih. Syukur dah. Ayo dong. Dari dulu sekarang lu ya. Ha. Pegi lu. Ya ya ya. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Dalye, Dalye, ingat-ingat Dalye, ini Bang Samson, Dalye, lihat ini kalung, ini Bang Samson, ini Dalye, lihat kalung ini baik-baik, ini kalung yang Dalye kasih ke Bang Samson, Astagfirullahaladzim, Dalye udah mutusin kalung ini Dalye, Yoboh, Dalye, lihat tanah satu ini, ini selepetan, selepetan dari zaman Nikita masih anak-anak, Oh, jadi lu mau ngejirut gua pake selepetan itu, berani, Yoboh, Dalye, kalau Dalye mau bunuh Bang Samson, Dalye bunuh nih Bang Samson, Bang Samson, Abang rela mati di tangan Dalye, kalau emang Dalye mau tuh, nih, bunuh Dalye, Dalye Dalye, sebentar lagi, Bang Samson mati Dalye, Dalye sekarang senang, puas, Abang mati di tangan Dalye Dalye ng Dalye Terima kasih telah menonton!